Ikatan antara zuriah para wali Songo ini penting Selama ini kita ada kepatan obor Sehingga juga kepatan pola jaringan dakwah Nah sekarang ini perlu ada silaturahim itu Bagaimana ke depan pengembangan ini Apa harus putus dan ambetan Dan kalau perlu kita cari juga zuriah-zuriahnya Para wali Songo yang ada di wilayah Indonesia Timur Ini kalau kemarin-kemarin zuriah wali Songo menghilang Itu tidak masalah ya Karena menghilangnya bagaimana tidak menghilang Selama penjajahan itu kan yang dikembangkan Yang dikembangkan zuriah wali Songo Apalagi ketika mufti Belanda Usman bin Yahya berfatwa Semakin menguatkan Belanda untuk menghabisi kita satu persatu Durya wali Songo itu kalau bisa ya habislah Karena mereka pendatang yang tidak tahu situasi Tidak tahu bagaimana Indonesia Nusantara saat itu Para indikiran dari Yaman Hadramut Itu datang ke sini tidak tahu bahwa Yang kita lawan adalah penjajah Dan mereka menganggap kita adalah pemberontak Tapi masih diingkari Karena mereka para hati balawi itu Sebenarnya tidak perlu mengingkari Mereka harus menerima apa adanya Mereka mau menganggaui dengan legawa Bahwa kakek kami itu salah Bagaimana perkembangan zuriah para sunang ini Dalam perikahan waktu yang kemarin Bahkan ada yang mengatakan fiktif Bagaimana mengatakan wali Songo Bagaimana jelas Ada yang mengatakan begitu Dan itu adalah Saya temukan di Youtube Memang ada yang mengatakan seperti itu Karena wali Songo itu ada yang mengatakan Bukan histori Tapi ah histori Tapi zuriahnya ada Sekarang seorang khabib Lalu itu mengatakan tidak ada Turunnya sudah putus Inkirod Habis Tidak perlu turunnya Nah ini saya bisa membuktikan Malam hari ini Beliau rawuh langsung Di studio kami ini Ini zuriah wali Songo yang asli Masih ada Bukan di ingkari Ikatan antara zuriah Para wali Songo ini penting Selama ini Kita itu ke patent obor Sehingga juga ke patent Pola jaringan dakwah Dulu di zaman Sunan Wiri Di zaman Sunan Praven Ada Wiri itu kan terkenal Dengan sebagai ekspeditor Ekspeditor Artinya mengatur Para da'i Untuk dikirim ke Indonesia Timur Indonesia Timur Pernate Tibure Daerah Nusa Tenggara Barat Itu juga Mataram Lombok Sulawesi Dan setelah Nah sekarang ini Perlu ada Silaturahan itu Bagaimana ke depan Pengembangan ini Apa harus putus Tenang beten Harus tetap nyambung Harus tetap nyambung Bagaimana ke depannya Dan kalau perlu Kita cari juga Ziriah-ziriahnya Para wali Songo Yang ada di wilayah Indonesia Timur Barat Ada kemungkinan Ziriah-ziriah beliau itu Setelah Berdakwahkan Zaman dulu Tidak 1-2 hari Perjalanannya Sudah lama Situasinya juga sulit Kemudian menatapnya Di sana Sendirian Sebagai seorang Laki-laki Otomatis Menikah di daerah-daerah Dan Ada Peturunan Beliau-beliau Alhamdulillah Sangking Durian Bahasunan Kiri Lombok Berikon Alhamdulillah Tapi Kalau lo ajak Untuk live Seperti ini Dipunwasi hati Oleh luhurnya Jangan Dipublikasi Akhirnya Monggo Saya manut Alhamdulillah Suatu saat akan mau Akan tahu lagi Kesini Untuk saya Kenapa saya berani live Kalau tidak live Kita tidak kenal Harus ya Menurut saya itu Setengah wajib Sunnah mu'akat Pada saat ini Saat ini Kalau kemarin-kemarin Durian Walisono menghilang Itu tidak masalah Karena menghilangnya Bagaimana tidak menghilang Selama penjajahan Itu kan yang Dibur-berudar Yang dibur-berudar Durian Walisono Sembunyi Kampung Genggunung Keluar pulau Karena Tidak komodatif Dengan Belanda Bahkan ada yang Dihilangkan paksa Untuk diceburkan ke laut Contoh Syed Ali Akbar Putranya Syed Suleiman Mojagum Panggeran Kani Goron Sampai sekarang Makamnya tidak ada Katanya di Groningen Katanya di Kuningan Ya ini kan Ya memang Kita ini dulu Nenek moyang kita Huber-huber Apalagi ketika Mufti Belanda Usman bin Yahya Berfatwa Semakin menguatkan Belanda untuk Menghabisi kita Satu persatu Buria Walisono Kalau bisa Ya habislah Karena mereka pendatang Yang tidak tahu Tidak tahu Situasi Tidak tahu Bagaimana Indonesia Nusantara saat itu Jadi memang begitu Dulu Antara pendatang Hadromi Tahun 1880-an Itu memang Belum bisa Memahami Kulmur yang ada Di sini Sejak selesainnya Perang Diponegoro 1830 itu Belanda Harus Rugi Besar Bangrut Selama 5 tahun Baru pulih Karena itu Mereka Para imigran Dari Yaman Hadromut Itu datang ke sini Tidak tahu Bahwa Yang kita lawan Adalah penjajah Mereka menganggap Kita adalah pemberontak Pemberontak Teroris Ekstremis Membangkang Dan boleh Boleh dibunuh Buat Buat Fasal buat Dalam fikir itu Diterapkan Bahkan Di fatwanya Habib Usman bin Yahya Itu Jelas ya Dalam bukunya Terang Tapi masih diingkari Nama mereka Para Habib Alawi Sebenarnya Tidak perlu mengingkari Mereka harus Menerima Apa adanya Mereka Mau mengakui Dengan Bahwa Kami itu Salah Sebab Tidak tahu Situasi Dimana Dia berada Mereka Tahu-tahu Datang ke sini Sudah tua Sudah Langsung Tidak Jadikan Mufti Tidak Ngerti Senggit Tidak Adalah Muslim Yang punya negara Yang lahir di sini Besar di sini Jauh sebelum Belanda datang Sudah ada di sini Tahu-tahu harus di beratas Wah aneh Selamat menikmati